Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu Kini kau telah menghilang jauh dari diriku Semua tinggal cerita antara kau dan aku Namun satu yang perlu engkau tahu Api cintaku padamu Tau pernah padamu Halo semua bertemu lagi dengan saya Misterian Boltok Masih dalam konsep yang sama yaitu pembelajaran ilmu ekonomi Nah dalam video kali ini saya akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya Dan video ini masih lanjutan dari video sebelumnya ya Dimana dalam video ini akan membahas mengenai konsumen sebagai pelaku ekonomi Nah sebelum kalian tonton video saya ini Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya Dukung terus agar menjadi channel terhits ya Terhits dan terkece Oke di Riau khususnya Terima kasih semuanya Selamat menonton Oke teman-teman Jadi sekarang aku udah di Indomaretnya nih Oke jadi let's go kita cari snack yang harganya 0-5 kaya Oke Wah jadi ini masih di snack yang gurih-gurih semuanya ya Tapi ini aku lihat Sebentar sebentar Sudah cari-cari Wah ini nemu banget Cuma lebih 200 Oke Wah gimana doang udah 2 orang Masih gak nemu juga Masih semangat Oke Nah ini nih Caranya nemu 1 Happy Top Harganya 4200 Oke cus kita masukkan kelanjang Oke lanjut Ini nih Ini guys Please go Oke Ini sama kan Ini 2800 Oke aku juga suka sama snack-eco Jadi cus kita ambil Ini Citos yang kecil 3500 Lagi promo nih Zip Ini masih di atas semua ya Wah ini lagi promo sih sebenarnya Masih lebih 5000 Ini dia Wah ini enak banget Gurih banget Aku suka banget Oke langsung Nah ini dia guys Taro-taro ya Jadi ini ada beberapa varian Ada potato Ada italian pizza Semuanya sama ya 4200 Oke Yang ini sama ya Kayak yang atas Motato Oke kita lewati Terus Wah ini lebih 200 ya Bye Ini nih Jets ya Terima kasih 200 Ini tuh yang Tentu Nah ini ada yang rasa coklat juga Iya yang kecil Udah mulai penuh nih guys Teranjang aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Halo mbak Eh kok halo mbak Halo gengs Bukan tadi mbak-mbak itu di depan tuh kan Halo gengs Bertemu lagi dengan saya Misterian Boltok ya Ini videonya masih lanjutan Dari perang pelaku ekonomi Dalam kegiatan ekonomi Di video sebelumnya Ada produksi sebagai Kegiatan ekonomi Kemudian distribusi sebagai Kegiatan ekonomi Dan yang terakhir ini Belum terakhir sih Masih ada lanjutan nanti ya Dan Yang ketiga Yaitu konsumsi sebagai Kegiatan ekonomi Nah ya kan Mau beli yang mana ya Ya itu Ciri-ciri konsumen Mau beli yang mana ya Berpikir ya kan Nah Oke Nah tadi kalian sudah melihat Video pembelajaran Sorry Video singkat ya Mengenai kegiatan Seorang konsumen ya Nah jadi dalam video ini Saya akan jelaskan lagi Bagaimana Perlaku seorang konsumen Nah Sebelum kalian tonton channel ini Seperti biasa Subscribe 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 Karena subscribe itu Bayar Oke Oke Thank you Mari kita lanjut Oke Nah dimana Dalam video kali ini Kita akan berbicara Mengenai konsumsi Sebagai kegiatan ekonomi Wow merah Dan si mbaknya juga merah Oke Nah konsumsi adalah Kegiatan yang bertujuan Mengurangi atau Menghabiskan Nilai guna Atau manfaat Suatu barang Atau jasa Dalam memenuhi kebutuhan Iya konsumsi itu Mengurangi atau Menghabiskan nilai guna barang Nah kalau mengurangi Contoh misalkan Saya membeli laptop ini sekarang Misalkan contoh ya Contoh Contoh Masih contoh beli laptop Masih laptop yang lama Contoh ya kan Nah beli laptop Pakai-pakai-pakai-pakai-pakai kan Berkurang nilai guna barangnya Iya kan Nah berkurang nilai guna barangnya Kalau menghabiskan Yang bagaimana Ya menghabiskan contoh Kita beli pizza Janji jiwa Pizza janji jiwa Nggak ada Janji jiwanya jual burger Burger chief Apa gitu enak Burger beli 35 ribu Habis langsung Kita menghabiskan namanya Iya kan Nah bukan mengurangi lagi Itu menghabiskan Namanya itu Iya kan Nah itu menghabiskan nilai guna barang Ya Atau Mengurangi Kan Baik barang maupun Jasa Untuk memenuhi kebutuhan Kalau laptop kebutuhannya apa Kebutuhannya bisa dipakai kerja Belajar Zoom meeting Kalau makan burger Tadi burger janji jiwa Perut penyang Apalagi ditambah kopi Janji jiwanya Ya kan Nah Wuh Makin enak ya kan geng Gak gitu geng Tapi mahal harganya Aduh susahnya belinya Oke Nah tujuan kegiatan konsumsi itu apa Ya kan Memenuhi kebutuhan hidup Iya Kalau kita gak makan Gak minum Mati kita Ya kan Nah Itu dia Kalau kita gak punya Gak punya handphone Gak punya laptop Cuman punya internet Kayak mana mau zoom meeting Gak bisa ya kan Nah Atau punya laptop Gak punya laptop Punya handphone Gak punya Gak punya internet Gak bisa juga zoom meeting Gak punya kebutuhan hidup Kebutuhan hidup kita itu Bukan hanya masalah perut Gak Ya kan Nah kan ada tuh Jenis-jenis kebutuhan Kamu udah pelajari ya kan Ada kebutuhan rohani Kebutuhan sekarang Kebutuhan yang akan datang Ya kan Kebutuhan untuk intensitasnya Nah jadi bukan hanya untuk Kebutuhan perut saja Ada kepuasan jasmani Kepuasan kita Diri kita lah pokoknya Nah itulah kebutuhan hidup kita Ya Yang kita lakukan Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah itu memenuhi kebutuhan hidup namanya Oke Nah yang berikutnya Meningkatkan kemahmuran Atau kesejahteraan Iya 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 Benar Benar Kita mengkonsumsi Supaya kita makmur Badan kita gendut Makmur Eh Gak boleh bilang gendut lagi Badan kita sehat Nah itu dia ya kan Sejahtera Nah itu dia Ya kan Kita Saya pakai laptop ini untuk kerja ya kan Mengkonsumsi laptop Untuk kemahmuran Kesejahteraan juga Contohnya apa Ketika saya pakai konsumsi laptop Semua lengkap Dengan wifi-wifinya Saya bisa kerja Maka saya digaji Saya sejahtera Jadinya Itu maksudnya Makmur saya Gitu loh Ya kan Nah jadi itu Nah ada untuk kemahmuran fisik Kesejahteraan fisik Ada untuk kemahmuran Untuk kesejahteraan Nah di luar fisik kita Misalkan ekonomi Dan lain sebagainya Oke Itulah tujuan kita Melakukan kegiatan konsumsi Karena konsumsi itu Ingat Bukan hanya kita makan dan minum Ya kan Nah mari kita lanjut cek Aduh Sebenarnya saya Agak ini malas Mengganti slide-nya Mbaknya cantik kali Tapi kita ganti ya Oke Wah ada lagi sih mbak rumahnya Banyak mbak-mbak rumahnya Di video-video terakhir ini ya Oke Nah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi Yaitu pendapatan Iya iya geng Kalau kita gak punya cuan 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 Kayak mana kita mau beli burger tadi Sama kopi janji jiwa ya kan Kalau kita gak punya cuan Kayak mana kita mau beli handphone tadi Sama laptop untuk zoom meeting Kalau kita gak punya cuan Itu pendapatan Kayak mana kita Mau bayar internet Hahaha Bener makanya itu Waduh Mudah-mudahan orang tua kita Selalu berhasilan yang banyak ya geng Nah amin bilang Nah mudah-mudahan juga Rian Boltok juga berpenghasilan yang banyak ya geng Amin ya kan gitu ya Kalau kalian kan bisa sekolah kalian ya kan Bisa sekolah Masih kuliah Ada juga sih kuliah beli kerja ya Jadi saya doakan Semoga orang tua kalian Sehat-sehat selalu Biar rezekinya selalu berlimpah-limpah Amin Nah jadi pendapatan itu juga Mempengaruhi tingkat konsumsi geng Nah kenapa demikian Iya Pada umumnya Semakin tinggi pendapatan Maka semakin banyak jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi Yes that's right Kalau banyak uang saya Aduh kalau uangku banyak Pasti aku bukan beli burger sama kopi janji jiwa aja Ya kan Beli burger sama kopi janji jiwa Terus beli apa lagi Beli citato beli lace Nah kan gitu ya kan Itu contoh-contoh sederhana ya geng Biar kalian nyangkut kepikirannya Ketak otaknya nyangkut gitu Jadi gak usah buat contoh yang susah-susah Ya kan Kalau saya punya pendapatan yang banyak Aduh Habis beli burger janji jiwa Sama kopinya Beli jeruk lah Kayak dibilang Pak Jokowi yang sebanyak makan buah Tapi gimana Pak Duitnya gak ada Ada sih duitnya tapi dikit Ya kan Di pala-palai Di pala-palai Dibagi-bagi gitu ya Jadi itu maksudnya geng Jadi kalau pendapatanmu Itu semakin tinggi Ya otomatis tingkat konsumsimu Atau jumlah barang Dan jenis barang yang akan konsumsi Atau jasa akan semakin banyak juga Nah itu dia Tangan ini gatal Kalau ada duit banyak Emang iya Tapi kalau bokeh kita Aduh Tuhan Kalau bokeh gak tau lah Bilangin lagi apa Aduh Gak enak lah kalau bokeh ya Makanya bagus-bagus kalian sekolah ya Bagus-bagus sekolahnya Biar gak bokeh nanti Biar begitu sekolah Tamat sekolah kuliahnya kerja Langsung dapat duit Bisa beli jeruk kalian Nah Beli jeruk Beli durian Beli semangkah Beli pisang Bila Pak Jokowi yang makan buah kita Oke Nah itu dia Ya paham ya geng Nah ini logika kan Logis aja Pendapatan banyak Konsumsi kita meningkat Itu otomatis Pendapatan saya banyak nih Misalkan saya udah punya Misalkan ya udah punya laptop Wifi ada Mau kembangkan channel youtube Rian Boltok Beli kamera lah dulu Tripod lagi Apa lagi Lighting lagi ya kan Tapi karena duit gak ada geng Pendapatan gak ada Udah laptop ini aja lah Dulu pakai powerpoint aja dulu ya kan Rekam kamera aja dulu ya kan Eh rekam kamera Dekam layar gitu ya kan Nah gitu dia Itu tadi ya Mari kita lanjut Selanjutnya tingkat harga Nah Ada pun pendapatan Kalau harganya mahal Gak sesuai dengan uang kita Repot juga ya kan Nah tingkat harga ini Mempengaruhi konsumsi kita geng Semakin tinggi tingkat harga Semakin sedikit jumlah barang Nanya saya yang dikonsumsi Ya bener Bener geng Kalau duit saya banyak Contoh duit saya ada 300 ribu misalkan Maka beli Kopi janji jiwa sama burger Nya janji jiwa 35 ribu tambah 20 ribu misalkan Berapa tuh 55 ribu Nah kalau punya 300 ribu kan Saya bisa beli banyak Bisa kasih temen Ya kan Nah kan gitu kan geng Jangan pelit sama kawan Contoh kan gitu Itu contoh terhananya geng Tapi kalau misalkan harganya mahal Aduh Maka ini harganya Maka sendiri aja lah Beli dikit aja lah Kan gitu kan Pasti pikir gitu kan Nah Aduh mahal harganya Rencananya kita kan Menawari kawan ya kan Atau menawari keluarga siapa kan Gitu kan Aduh mahal mahal harganya Kalau beli tiga Teruk juga ini bayarnya Satu aja lah Makan sendiri di rumah aja lah nanti Ya kan Gitu Buru-buru Aku pulang duluan ya Nah kayak gitu ya kan Gitu diartikan harga Mempengaruhi juga Contoh misalkan Misalkan Misalnya Saya punya budget Misalkan punya duit Misalkan 10 juta Misalkan mau beli laptop Tapi laptop yang saya inginkan Itu harganya 11 juta Ya pasti saya Bisa jadi Niat saya saya urungkan Atau saya cari laptop Yang harganya lebih murah Jadi tingkat harga itu juga Mempengaruhi Barang nanya Yang kita konsumsi Itu dia maksudnya Semakin sedikit Bahkan gak kita beli Gitu Itu aja Udah senangnya luar biasa Apalagi mau beli buah Dibeli sih buahnya Tapi sedikit Gak banyak Gak bisa beli buah-buah Yang kayak Yang kayak mana Kayak itu Buah apa namanya Jeruk atau apa gitu Apel Gak paling misalnya Misalnya bilang pisang barangan Ya kan gitu kan Itu pisang paling murah Dibeli Tapi gak apa-apa geng Pisang itu Bagus vitaminnya Tetap makan buah Saya dukung sekali Pak Jokowi bilang Tetap makan buah Semana pun pendapatan kita Usahakan tetap makan buah Walaupun cuma satu biji pisang Satu minggu Ya kita makan buah Oke Nah ketersediaan Barang dan jasa Yes Duit cuan ada Ya kan Cuan kita banyak Tapi gak ada barang dan jasa Kayak mana kita mau konsumsi Gitu dia Nah ya kan Nah walau uang tersedia Tapi apabila barang dan jasa Tidak tersedia Maka kita tidak bisa mengkonsumsi That's right Duit saya ada nih Duit Rian Boltoknya ada Mau beli burger janji jiwa Dengan kopi janji jiwa Tapi tutup ya Kenapa tutup Gak ada bahan baku Untuk membuat burgernya Barangnya jadi gak ada Ya kan Gak jadi kita beli Ya kan Nah itu logikanya Buat contohnya Gampang aja Yang sulit-sulit Capek kita berpikir Ya kan Nah Faktor non-ekonomi Ya kan Ini tadi faktor ekonomi Kalau non-ekonomi itu adalah Tingkat pendidikan Sudah pasti beda geng Ya kan Kayak Mister Rian Boltok Misalkan S2 S2 S-Teler S-Buah Ya kan Nah pasti konsumsinya Udah berbeda Kan gitu kan Nah kan gak mungkin lagi Saya konsumsi Konsumsi Yang namanya Permen kaki Kan Hucula Guru makan permen kaki Walaupun sebenarnya Enak juga dimakan Diam-diam Nah kemudian Nah kemudian Gak mungkin Jadi konsumsi ini Bukan hanya untuk Ingat ya Bukan untuk perut ya Nah jadi gak mungkin lagi Yang namanya Serian itu Yang serian itu guru Gak mungkin dia mengkonsumsi lagi Yang namanya hoax Misalkan Kan gitu Jadi itu dia tingkat pendidikan Jadi mempengaruhi tingkat konsumsi kita juga Nah tapi kan Kalau tadi Janji jiwa tadi Saya rasa Kalian juga masih minum Itu gak ada pendidikan yang rata Artinya Tingkat pendidikan ini berlaku Untuk beberapa barang Beberapa jenis barang saja Tidak semuanya Kemudian Barang substitusi Atau barang pengganti Jadi kalau Barang yang kita inginkan Tidak ada Maka pasti kita akan beralih Ke barang substitusinya Itu dia Kemudian selera Ya selera geng Banyak duit Ada Banyak duit Ini harganya oke Segala macam Tapi kalau kita gak selera Gak bisa juga Nah itu faktor Sekarang ekonomi Selera Ya Kemudian tempat tinggal Juga mempengaruhi geng Kayak saya bilang tadi Letak geografis itu Mempengaruhi konsumsi kita Kemudian jumlah manusia Yang ada di rumah kita Jumlah anggota keluarga kita Itu juga mempengaruhi geng Semakin banyak anggota keluarga Pasti kita makin banyak Konsumusinya Kan Bener gak Contoh nih Misalkan di rumah saya Ada lima orang Saya beli kopi janji jiwa Sama hamburger Kan gak mungkin Beli satu cuy Nah gak mungkin Saya beli satu Ya pasti saya selalu Beli lima-limanya Untuk mereka Makanya kalau uangnya gak cukup Udahlah gak usah beli Gak mungkin beli satu geng Ya kan Gak mungkin makan sendiri Mati yang kita Nak lotak pala kita Gak sopan Kalau makan sendiri Kalau di rumah gak bagi-bagi Ya kan Nah itu dia Kalau dibagi kurang Kalau dibagi kurang ya kan Makan sendiri dosa Makanya yang mending usah dibeli Nah gitu dia Jadi itulah faktor dan ekonomi ya Oke mari kita lanjut cek Wow aduh si mbaknya berbalik Wow ada nenas Ada manggis Tebak-tebak buah manggis ya kan Lihat dari pantatnya Buah manggis Kalau isinya lima Apanya lima Berarti lima isinya Ini nenas Oh nenas ini enak sekali Saya sang semua nenas Nah nenas Nenas itu yang enak itu di riau geng Nenas itu enak sekali geng Apalagi di dumai geng Nenas dumai itu enak geng Nah enak nenas di riau ini geng Kalau nenas enak di riau geng Ya kan Nah Teori perilaku konsumen ya Dimana konsumen dapat menjelaskan Bagaimana seorang konsumen memilih produk yang diakini Akan memberikan kepuasan maksimum Dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang Ya dimana teori perilaku konsumen ini Terakomodasi dalam pendekatan kardinal Dan pendekatan ordinal Oke Nah kalau pendekatan kardinal Eh sorry Pendekatan kardinal dikenal dengan pendekatan marginal utility Ya dimana menurut pendekatan ini Nilai guna atau utilitas suatu barang Dan jasa yang dinikmati konsumen Dapat diukur dengan satuan tertentu Seperti uang jumlah atau buah Ya jadi dapat diukur dengan satuan tertentu Seperti uang jumlah atau buah Itu namanya pendekatan kardinal Pendekatan kardinal dikenal dengan yang namanya Hukum gosen satu Ini si gosen ya Ganteng juga dia Ya hukum gosen satu Herman Heinrich Gosen 1854 ya Dimana katanya Jika seorang konsumen mengkonsumsi Satu macam barang Dan dilakukan secara terus menerus Maka tambahan kepuasannya Atau marginal utility-nya Makin lama akan semakin berkurang Contoh geng Contoh Saya kasih contoh paling simpel Kita habis jogging nih Jogging-jogging pagi-pagi kan Nah terus di rumah itu Disediakan orang tua Wih baik sekali mamanya ya Disediakan mama atau papa atau siapapun Ada tiga botol aqua Bukan endorse ya geng Tiga botol aqua atau limineral Biar adil ya kan Ya kan tiga botol Nah Lima botol misalkan Lima botol Nah itu kita susun lima botolnya Nah maka ketika kita minum Botol yang pertama Itu akan tercap Kita akan merasa lega Yang kedua semakin puas Yang ketiga semakin puas Yang keempat Kepuasan itu semakin menurun Ya kan Nah kenapa Karena kenyang Itu maksudnya Atau karena bosan Karena kenyang Atau bosan Itu maksudnya geng Kalau pakai bahasa sehari kita Jadi kepuasannya semakin berkurang Kenapa Karena kita kenyang Coba minum gelas yang kelima Atau aqua yang kelima Pasti kamu merasa Udah kenyang Udah hausnya udah hilang Nah itu Makanya dikatakan Kita konsumsi seterus-menerus Barang yang sama Itu kepuasannya akan semakin berkurang Ya itu alasannya Nah itu deh geng Ya kan Oke Nah ini dia kurvanya Kalau kamu lihat ya Nah jadi Misalkan konsumsi coklat ya Yang pertama kita konsumsi coklat Kepuasan kita Nilai guna total kita 40 Ya kan Nilai guna marginal juga 40 Sama Ya kan Marginal utility nya 40 Total utility nya juga 40 Ya kan Kemudian Yang kedua kita konsumsi Nah yang kedua kita konsumsi Ya kan Yang kedua Itu 70 total utility nya Kalau gak saya buat ya Langsung saja kita yang ke Ketiga misalkan Nah yang ketiga kita konsumsi 90 dia Total utility nya Kemudian Marginal utility nya 20 Ini dia Menurun Nah jadi ini kurvanya Total utility nya semakin menurun Nilai guna marginal juga menurun Nah itu dia geng Ya kan Lampang Mari kita lanjut cek Nah Kemudian Karena kebutuhan manusia Itu tidak hanya terdiri Atas 1 atau 2 jenis barang saja Tetapi berbagai jenis kebutuhan Maka Muncul pertanyaan Bagaimana mengatur pendapatan Untuk konsumsi yang sedemikian banyak Agar dapat memaksimumkan kepuasan Nah Maka muncullah hukum Goseng 2 Ya kan Nah konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa Sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama Nah itu bunyi hukum Goseng 2 Konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa Sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama Nah itu dia ya kan Nah artinya Unit terakhir dari setiap produk yang dikonsumsi memiliki nilai yang sama Nah itu dia Oke Kita lanjut Nah yang selanjutnya yaitu pendekatan ordinal Yang tadi hukum Goseng 1 dan hukum Goseng 2 itu pendekatan kardinal Nah dimana pendekatan ordinal ini digunakan karena katanya pendekatan kardinal itu memiliki beberapa kelemahan Ya kan Antara lain karena pendekatan kardinal bersifat subjektif dalam penentuan nilai guna total dan nilai guna marginal Itu dia Jadi katanya disini sebagian besar ekonom ya Menolak pendekatan kardinal yang hanya membahas konsumsi akan barang-barang sederhana seperti es krim atau kopi Itu dia Jadi dibantah oleh para ekonom sehingga muncullah namanya pendekatan kardinal Oke Nah sementara dalam pendekatan kardinal Sorry dalam pendekatan ordinal ini ya Dibuat peringkat atau ranking ya atau urutan-urutan kombinasi barang yang akan dikonsumsi Jadi di ranking mana yang paling diminati oleh konsumen ya sampai ranking terendah Itu dia disitu terdapat ranking ya untuk tingkat konsumsi dalam pendekatan ordinal Berbeda dengan pendekatan kardinal tadi ya Karena bersifat subjektif katanya penilaiannya Oke Nah dimana pendekatan ordinal ini dilakukan dengan menggunakan analisis kurva indifference ya Jadi kalian pasti sering mendengar kurva indifference ya Dimana kurva indifference ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama Artinya ketika kita mengkonsumsi dua jenis barang Kita memperoleh atau kita mendapatkan kepuasan yang sama atas konsumsi dua jenis barang tersebut Nah itulah disebut dengan indifference curve atau kurva indifference Ini sering sekali dilanyakan dalam kompetisi lomba ekonomi ya Kompetisi lomba ekonomi, kompetisi ekonomi Oke Oke geng Nah ini kalian lihat ini adalah kurva indifference curve ya Kurva indifference curve atau kurva indifference ya indifference curve Nah kurva indifference Nah ini saya buat keterangannya ya Oke katanya semakin jauh kurva indifference dari titik origin atau titik nol ini Semakin tinggi tingkat kepuasannya Nah ini dia Artinya ketika kita mengkonsumsi tiga donat dan delapan es krim Kepuasan kita itu di A Ya Kemudian ketika kita mengkonsumsi empat es krim dan enam donat Kepuasannya di B Artinya kepuasannya tetap sama Nah itulah kurva indifference Ya semakin dia menjauhi titik origin Maka kepuasannya semakin tinggi Nah itu dia Kemudian kurva indifference ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah Dia seperti kurva permintaan ya Atau downward sloping namanya Ya Dan cembung ke titik origin Ini cembung maksudnya Cembung ke titik origin Nah titik origin itu di titik nol nih Nah itu dia Kemudian kurva indifference ini tidak pernah berpotongan ya Tidak pernah berpotongan Artinya ini indifference curve yang pertama Nanti muncul lagi kepuasan yang kedua ketiga dan seterusnya Nah jadi inilah kurva indifference curve ya Atau indifference curve ya Kurva indiferency Nah dia menunjukkan kombinasi kepuasan yang sama ketika mengkonsumsi dua jenis barang Nah itu dia Yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama Ingat kepuasan yang sama itu adalah indifference curve Kalau budget yang sama adalah budget line curve Kalau jumlah yang sama yaitu isokuan Oke kita lanjut Oke kita lanjut Nah tidak akal rasanya kalau kita membahas indifference curve Tetapi kita tidak membahas mengenai kurva garis anggaran atau budget line curve ya Dimana kurva budget Sorry kurva garis anggaran itu atau budget line curve itu adalah Kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang Yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama Artinya ketika kita mau konsumsi dua jenis barang atau dua macam barang Kita membutuhkan biaya yang sama untuk kedua jenis barang tersebut Nah itu dia Membutuhkan biaya atau anggaran yang sama Nah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang Yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama Itulah kurva garis anggaran atau budget line curve Nah itu dia Nah ini kurvanya Oke Nah ini keterangannya Misalnya garis anggaran dinotasikan sebagai BL Ini garis anggaran Ini fungsinya persamaannya ya Sedangkan harga yaitu P Maka PX untuk barang X PY untuk barang Y Dan jumlah barang yaitu Ki Ki X untuk barang X dan Ki Y untuk barang Y Sehingga muncullah fungsinya atau persamaannya yaitu Garis anggaran sama dengan PX dikali Ki X tambah PY kali Ki Y Nah kemudian juga Keseimbangan konsumen itu Itu berhubungan antara garis anggaran dengan indifference curve Artinya ketika indifference curve dan kurva garis anggaran itu bersinggungan Ya bersinggungan maka terjadilah namanya keseimbangan konsumen Jadi seperti ini dia Nah misalkan saya buat ini indifference curve nya Nah Nah Ya ini indifference curve Nah IC Ketika mereka bersinggungan Ya ini bersinggungan Anggap ini bersinggungan Maka ini disebut dengan keseimbangan konsumen Nah ya Keseimbangan konsumen Nah Nah itu dia Jadi persinggungan antara budget line curve dan indifference curve Disebut dengan keseimbangan konsumen Oke good performance Nah kita lanjutkan Nah yang selanjutnya adalah pelaku-pelaku ekonomi Siapa saja pelaku ekonomi ya Kamu saya kan gitu Artinya yang melakukan kegiatan konsumsi itu pelaku ekonomi Itu yang pertama adalah rumah tangga konsumen Dimana RTK ini dia menghasilkan faktor-faktor produksi Seperti yang kita ketahui Itu seperti sumber daya alam Sumber daya manusia Modal kewirasahan Itu merupakan faktor-faktor produksi Oke Kemudian RTK ini itu terdapat di pasar input Itu dia Jadi faktor-faktor produksi ini berada di pasar input Itu maksudnya Oke Kemudian RTP rumah tangga produsen Yang menghasilkan barang dan jasa Ya kan Ini di pasar output Oke Selanjutnya adalah pemerintah Nah pemerintah ini yang memberikan fasilitas kepada RTK ataupun RTP Ya kan Nah oke Yang membuat kebijakan Kemudian membeli barang dan jasa untuk penyelenggara negara Penyelenggara negara Oke Kemudian pengadaan infrastruktur Atau yang memberi fasilitas kepada RTK dan RTP Pasti fasilitas publik Oke Kemudian rumah tangga luar negeri Ini kegiatan ekspor-impor ya Namanya luar negeri Nah ekspor dan impor barang dan jasa Oke Kemudian memberi pinjaman bagi RTP dan pemerintah Kemudian menampung tenaga kerja Jadi nanti biar lebih jelasnya mengenai kegiatan dari RTK, RTP, pemerintah, dan luar negeri Itu akan dibahas dalam video setelah ini Yaitu circular flow diagram namanya Oke Yaitu kegiatan ekonomi dua sektor, tiga sektor, dan empat sektor Oke yang pasti adalah video ini Makanya kalian tonton dulu video ini Lalu kalian lanjut kepada video selanjutnya yaitu circular flow Circular flow diagram Oke geng Nah Oke sudah selesai ya Oke ini saya pindahkan dulu Nah sudah selesai untuk konsumsi sebagai kegiatan ekonomi Nah terima kasih sudah menggunakan video saya sebagai media pembelajaran Ya tetap semangat Jangan lupa di like, di komen, dan di share, di share, di share, di share Serta di subscribe channel ini ya Dalam terus konten ini dan channel ini Agar menjadi video pembelajaran ekonomi terbaik Terkecil terhits di Indonesia Kalau bisa Oke Terima kasih semuanya ya Salam sehat, salam balance, salam equilibrium Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya Bye bye Boom Bye bye